Intro Salam damai sejahtera bagi kita semua Saudaraku yang terkasih Marilah kita bersama-sama berdoa Meminta pertolongan dari Tuhan Untuk disapa melalui firman Tuhan hari ini Mari kita bersama-sama berdoa Ya Tuhan yang sungguh baik Engkau yang sungguh luar biasa Melihat keberadaan kami sebagai manusia yang rapuh yang penuh dengan dosa Engkau tidak meninggalkan kami Atau bahkan membuang kami Tetapi engkau merengkuh kami dengan cinta kasihmu Oleh sebab itu ya Bapak Biarlah kiranya Melalui firman Tuhan hari ini Kami pun boleh tetap dikuatkan Bahkan semakin diingatkan Akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang penebus kami yang hidup Sang juru selamat yang telah lahir ke dunia Kami berdoa Amin Umat Tuhan yang terkasih Inji Lukas pasalnya yang kedua Ayatnya yang kedelapan sampai ayatnya yang kedua belas Menjadi perenungan bagi setiap kita saat ini Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Dan mereka sangat takut Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini Telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota daun Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Umat Tuhan yang terkasih Perenungan kita pada hari ini Masih suasana Natal Kita mau bersama-sama melihat Bahwa Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini Ia adalah sang raja yang datang untuk melakukan sebuah perubahan Di dalam kehidupan setiap kita manusia Umat Tuhan yang terkasih Ada sebuah kisah Tentang seorang anak yang mengikuti perlombaan Saat pembagian hadiah Panitia bertanya kepada anak ini Hai jagoan Karena anak ini ternyata juara satu Ia berkata hai jagoan Kamu pasti tadi sebelum bertanding berdoa ya Dan berdoa kepada Tuhan supaya kamu bisa menang Iya kan Kemudian anak ini menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak Tidak pak Bukan Lah kan tadi kamu berdoa Lalu apa yang kamu doakan Sekarang kamu pun menang Berarti kamu berdoa untuk menang Kemudian anak ini berkata Rasanya kok tidak adil pak Kalau saya hanya berdoa meminta kepada Tuhan Untuk menolong saya menang Dan mengalahkan orang lain Saya tadi berdoa meminta kepada Tuhan Supaya saya tidak menangis kalau saya kalah Saudaraku yang terkasih Masih banyak manusia Yang ada di dalam kehidupan ini Khususnya kita orang-orang Kristen Anak-anak Tuhan Yang seringkali berbeda dari anak kisah anak ini Ketika di dalam doa yang kita minta Bukanlah kekuatan untuk dapat menjalani semuanya Di dalam kehidupan ini Melainkan berdoa Meminta supaya apa yang menyenangkan diri sendiri Itulah yang inginnya dikabulkan oleh Tuhan Berdoa untuk menang itu adalah hal yang biasa Semua orang pun melakukan hal itu Tetapi berdoa untuk dapat mengerti kehendak Tuhan Saat kita kalah Inilah yang menjadi sebuah makna yang berharga Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita telah merayakan akan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat di tengah-tengah dunia Raja yang datang Yang kita bersama-sama syukuri Rayakan Adalah Raja yang datang Yang hendak melakukan perubahan di dalam kehidupan setiap kita Apabila kita sudah merayakan Natal di tahun ini Dengan segenap hati kita Apakah ada sesuatu yang berbeda Yang berubah dari hidup kita Natal sudah berlalu beberapa hari Namun sudahkah beberapa hari ini ada perubahan Perubahan nyata di dalam hidup kita Bahwa Sang Raja yang lahir bukanlah hanya sekedar Raja yang lahir 2000 tahun yang lalu Tetapi Sang Raja yang lahir adalah Raja yang lahir di dalam hati dan diri setiap kita Sehingga kita pun mengalami perubahan di dalam kehidupan ini Kedatangan Sang Raja adalah untuk mengubah kehidupan setiap kita Setiap kita yang tadinya rapuh karena dosa Rapuh karena berbagai macam hal Tetapi Natal Kedatangan kelahiran Sang Juru Selamat Menguatkan setiap kita yang rapuh Merengkuh setiap kita yang rapuh Oleh sebab itu Pujian dari PKJ 200 Hendaknya menjadi sebuah hal yang nyata di dalam kehidupan kita Di sana dikatakan Ku diubahnya Saat ku berserah Berserah Kepada Yesus Kegemaran Lama telah Lenyap Dan yang baru Lebih Berkenan Ku diubahnya Saat ku berserah Dan menjadi miliknya Saudara ku Natal bukan hanya sekedar berbicara tentang perayaan Merayakan atau hanya sekedar mengingat Akan kelahiran Sang Juru Selamat Tetapi Natal Mengajak setiap kita untuk merenungi diri kita Sudahkah Sang Bayi itu sungguh-sungguh lahir Menyapa Merengkuh setiap kita Yang rapuh ini Seperti yang ada di dalam bahan bacaan kita Injil Lukas Di sana di dalam Injil Lukas Dikatakan Ketika kelahiran Sang Juru Selamat Malaikat Menghampiri Para gembala Gembala-gembala pada saat itu sedang menjaga dombanya tengah malam Gembala-gembala yang sebenarnya menggambarkan Orang-orang yang memiliki pergumulan yang berat Tetapi Sang Malaikat hadir Untuk menyapa para gembala Harapannya apa? Harapannya di Natal Bukan hanya sekedar Sang Juru Selamat yang lahir Tetapi para gembala Orang-orang yang rapuh ini Mereka mendapat kekuatan yang baru Yang dari Tuhan Saudaraku Bagaimana dengan setiap kita? Apakah Kita juga sudah menyadari Bahwa Sang Bayi Yang baru dilahirkan itu adalah Sang Juru Selamat Yang hadir Lahir di dalam hati setiap kita Natal itu seharusnya bukan hanya sekedar perayaan tahunan belaka Bukan hanya sekedar rutinitas Agar kita dilihat orang Yaitu orang Kristen yang tanggal 24-25 ke gereja Natalan Dan bukan hanya sekedar waktu yang tepat bagi kita Untuk meminta berkat penyertaan Tuhan Selama satu tahun ke depan Kalau hal itu bolehkah? Boleh dilakukan Tapi bukan hanya sekedar itu Natal itu harusnya adalah saat Dimana kita mengakui Dan menghayati Bahwa Sang Juru Selamat Yesus Kristus Yang sudah lahir di dalam diri kita Memanggil setiap kita yang rapuh ini Agar kita bisa berkarya Di tengah-tengah kehidupan kita Seharusnya Natal itu seperti sebuah lagu Yang bukan hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas belaka Seperti lagu Yang sempat ngetrend beberapa tahun yang lalu Lagunya mungkin bukan lagu rohani Tapi lebih kepada lagu dangdut Tetapi Natal itu harusnya seperti ini Yang saya ubah sedikit liriknya Kata-katanya seperti ini Natalnya tuh disini Di dalam hatiku Natalnya tuh disini Di tiap pikiranku Natalnya tuh disini Di tiap ucapanku Natalnya tuh disini Di perbuatanku Harusnya Natal Itu adalah saat Dimana Tuhan merubah kehidupan kita Ketika kita mau membuka diri kita Sehingga Natal bukan hanya sekedar tanggal 24 dan 25 Natal lebih daripada itu Natal adalah ketika kita bisa sungguh-sungguh berkarya Kita yang rapuh Dapat berkarya bersama dengan Tuhan Karena Natalnya tuh selalu disini 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 Dan di setiap langkah hidup kita Selamat Natal saudaraku Selamat merayakan Akan kelahiran Sang Juru Selamat Selamat menghayati Merenuni Bahwa kelahiran Sang Juru Selamat Itu juga menyapa Merengkus setiap kita yang rapuh Tuhan Yesus memberkati Setiap kita Amin Mari kita bersama-sama berdoa Kasih Tuhanku yang sungguh luar biasa Terima kasih ya Tuhan Biarlah kiranya Ketika kami bersama-sama Merayakan Natal Kami bukan hanya sekedar merayakan Tetapi kami menghayati Merenuni Bahwa Natal adalah Panggilan bagi setiap kami Untuk merubah kehidupan kami Karena Sang Juru Selamat Lahir datang Untuk merubah Setiap kehidupan kami yang rapuh Terima kasih ya Tuhan Kami mau belajar Untuk selalu hidup Bersama dengan Ya Tuhan Biarlah kiranya Natal Yang Boleh bersama-sama Kami rasakan Saat ini Juga boleh Terus kami rasakan Di sepanjang kehidupan kami Biarlah kiranya Natal itu Selalu ada di dalam hati kami Pikiran kami Ucapan kami Dan setiap Tindakan kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Amin Terima kasih.